Buka start menu Lalu ketikan driver pada kolom pencarian Dan pilih additional drivers Klik tab Zorin Software Klik menu ini dan pilih others Klik tombol best server untuk memilih secara otomatis Lalu choose server dan masukkan password username Klik tombol close kemudian reload Selain mengklik tombol best server Kita juga bisa memilih server secara manual Pada menu drop down masing-masing negara Di sini saya pilih negara Indonesia Dengan server dari Telkom University Klik close dan tombol reload Buka start menu Lalu ketik update Pilih software updater Maka akan muncul list apa saja yang harus di update Lalu klik install now Masukkan password username Dan tunggu sampai update nya selesai Buka start menu Buka start menu Ketik driver Pilih additional drivers Lalu lihat driver apa saja yang bisa di install Pilih dan apply change Masukkan password username Dan tunggu sampai selesai Lalu pada halaman video ini Scroll ke bawah Klik tombol merah Klik tulisan like Klik tanda lonceng Dan pilih all Kemudian masuk ke tahap selanjutnya Buka start menu Lalu klik settings Pilih opsi mouse and touchpad Dan matikan mouse acceleration Klik kanan pada desktop Pilih display settings Klik tab night light Nyalakan Pastikan manual schedule Dan atur jamnya sesuai keinginan Temperatur warnanya juga bisa diatur Buka start menu Pilih zorin appearance Pilih theme atau tema Pilih opsi persimbol matahari dan bulan Klik cancel Dan pilih schedule menjadi manual Lalu atur jamnya sesuai keinginan Buka start menu Ketikan terminal Lalu pilih aplikasi terminal Lalu ketikan perintah berikut Enter dan masukkan password username Klik enter lagi Ketik huruf Y dan enter Bila muncul menu ini Tekan tombol tab dan tekan spasi Tekan tab dan spasi lagi untuk memilih yes Lalu tunggu sampai selesai Lalu tunggu sampai selesai Buka lagi aplikasi terminal Buka lagi aplikasi terminal Dan sekarang firewall sudah aktif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!